Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terkait hak-hak ekosok. Makanya ada peran negara itu sangat terasa di instrumen ICSR terkait hak-hak yang sifatnya ekonomi. Karena apa? Ekonomi negara-negara timur pada waktu itu sifatnya sangat centralized, terpusat. Jadi kalau teman-teman bayangkan, ada perbedaan fundamental terkait pemahaman ekonomi dari blok barat dan blok timur pada saat itu. Yang berimplikasi pada keinginan mereka untuk mempush agenda hak asasi manusia. Karakterisasinya menjadi berbeda. Makanya ada, karena Poltual itu terpisahlah instrumen hukum internasional mengikatnya. Jadi ada ICCPR yang mengatur haksi pol yang diplopori oleh negara-negara barat. Kemudian ada juga ICSR yang mengatur tentang hak ekosok. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Haposan di awal, ada perbedaan yang cukup, mungkin bukan perbedaan juga sih, tapi relasi yang sangat apparent, yang sangat terlihat dalam konsepsi SIPOL dan ekosok. SIPOL itu memang tendensinya adalah freedom from. Jadi kebebasan dari negara, from the state. Jadi negara itu kalau bisa jangan terlalu mengintervensi, jangan terlalu mengatur-ngatur soal hak berpendapat, hak apal, hak berserikat, misalnya atau seperti apa. Jadi diberikanlah kebebasan itu kepada individual. Makanya istilahnya freedom from the state. Tetapi kalau hak ekosok itu freedom through the state. jadi kebebasan itu baru akan tercapai melalui peran atau intervensi negara. Jadi paham ya? Karakteristik yang mencuat itu perbedaannya seperti itu. Tetapi tidak berarti juga dalam konsep ekosok tidak ada pemahaman atau mindset freedom from the state. Sebagai contoh, tadi disebutkan oleh Amanda tentang hak housing, perumahan, untuk tidak digusur secara paksa dan tanpa melalui proses hukum, itu kan sebetulnya masuk ke freedom from the state. Seandainya pelakunya adalah negara. Artinya konsepsi ekosok juga turut mencakup kebebasan dari negara. Tetapi memang porsinya kalau kita lihat secara numerik atau kuantitatif, lebih banyak aspek yang freedom through the state, atau kebebasan melalui negara. Artinya peran-peran negara secara proaktif yang banyak ditekankan dalam konsepsi ekosok. Nah, ini secara sejarahnya kurang lebih seperti itu. Kenapa muncul distinction antara economic, social, and cultural rights dengan civil and political rights? Jadi kalau kalian telusurin, kalian baca lagi dokumen-dokumen sejarah atau literatur-literatur sejarah memang ada implikasi dari atau dampak dari perang dingin dulu, tensi perang dingin yang muncul. Nah, kita masuk ke legal characterization-nya. Seperti apa sih karakterisasi legal dari hak ekosok? Tadi sudah saya jelaskan, salah satu guiding instrument-nya itu adalah International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Jadi dalam tanda kutip temannya ICCPR ini, ICSCR. Nah, dalam ICSCR itu terdapat beberapa hak mendasar yang diatur terkait hak ekosok, ada adequate food, housing, education, pendidikan, kesehatan, social security, kehidupan kebudayaan, water, air, terus sanitasi, dan juga pekerjaan. Nah, tetapi teman-teman juga wondering, kalau memang itu semua hak misalnya, kenapa sih nggak saya misalnya dikasih rumah? Kan adequate housing, perumahan yang layak itu menjadi hak. Kenapa saya nggak dikasih rumah oleh negara? Kenapa sih harus misalnya berupaya sendiri? Atau hal-hal lain yang mungkin tidak langsung diberikan serta-merta. Padahal itu masuk ke dalam hak. Nah, ini karena ada karakteristik yang bernama ini, namanya adalah progressive realization. Jadi dalam hak-hak ekosok itu sifatnya progressive realization, bertahap, berkala. Disesuaikan dengan kemampuan negara masing-masing. Jadi kalau misalnya negaranya super makmur, dan juga menganut kombinasi antara super makmur dan menganut centralized economy, mungkin bisa saja di-distribute. Misalnya setiap orang dapat rumah, satu, dua, seperti itu. Mungkin bisa saja. Tetapi kan hal demikian kalau dikaitkan juga dengan perspektif ekonomi, kita juga kan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Jadi memang harus dilihat juga dari konteks kemampuan negara masing-masing dalam memenuhi hak tersebut. Makanya dinamakan progressive realization. Realisasinya itu sifatnya progresif, berkala, maju, perlahan mungkin. Tetapi juga dikaitkan juga ini dengan prinsip yang berikutnya, yaitu non-retrogation. Jadi ketika suatu hak misalnya sudah, atau suatu negara itu sudah mencapai titik tertentu yang mengupayakan pemenuhan hak ekosok, negara itu tidak boleh kembali lagi. Tidak boleh balik lagi. Di rollback, development-nya tidak boleh. Jadi istilahnya non-retrogation. Contohnya apa? Saya kasih contoh sederhana misalnya begini. Teman-teman di sini sudah familiar dengan konsep BPJS kesehatan. Itu termasuk skema social security juga. Atau health security juga. Pemerintah misalnya dari satu titik ini sudah mendistribusikan mekanisme BPJS kesehatan. Yang dalam tanda kutip menjadi insurance policy-nya. Karena ini merupakan satu langkah positif dalam menjamin hak kesehatan, pemerintah tidak bisa nanti serta-merta dalam mindset hak asasi manusia internasional itu kembali lagi. Jadi ketika saat ini sudah memiliki social insurance, misalnya warga negara Indonesia, terus nanti tahun berikutnya atau di masa pemerintahan berikut-berikutnya, misalnya, tidak boleh deh, tidak usah deh. Misalnya Indonesia tidak boleh punya social security deh. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak sesuai juga dengan prinsip non-retrogation tadi. Tapi beda hal misalnya mungkin ada perbedaan skema insurance yang ditawarkan. Misalnya itu berbeda ya. Tetapi yang jelas ketika sudah memiliki insurance, tidak boleh lagi dia balik lagi ke titik di mana tidak memiliki insurance. Dilihatnya dari seperti itu. Jadi sebagai contoh juga, kalau misalnya teman-teman mengikuti perdebatan politik di Amerika Serikat, ini juga sebetulnya hot topic juga. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Obamacare misalnya, semacam health schemes yang ditawarkan ketika zaman Presiden Obama, itu kan ingin di-roll back oleh Presiden Trump pada waktu itu. Tetapi Presiden Trump juga menawarkan alternatifnya, alternatif lainnya itu seperti apa. Kalau dalam posisi seperti itu mungkin bisa juga diargumentasikan, tidak necessarily melanggar non-retrogation tadi. Tapi yang jelas non-retrogation tadi lebih kepada titik di mana kalau sudah menikmati haknya, dia tidak boleh ditarik lagi. Jadi itu salah satu karakteristiknya. Jadi ada progressive realization, ada non-retrogation, dan juga non-discrimination. Ini hal yang karakteristik yang cukup mendasar juga dari mindset hak asasi manusia. In whatever classification yang teman-teman pilih, jadi mau sipil dan politik maupun ekosop, prinsip ini tetap ada. Non-discrimination. Ini contohnya apa? Tidak bisa misalnya pemerintah memenuhi haknya suku X dulu, baru suku Y. Atau misalnya orang provinsi X dulu, baru provinsi Y. Ini dari perspektif pemerintah pusat. Itu sifatnya jadi diskriminatif. Kalau misalnya diterapkan seperti itu. Tetapi karena ada prinsip non-discrimination, artinya harus menyeluruh. Tidak bisa pilih-pilih. Saya mau mengendahului suku mana dulu, baru yang suku ini deh, suku ini terakhir aja deh. Tidak bisa seperti itu. Kemudian juga ada use of maximum available resources. Jadi pemerintah harus memanfaatkan semaksimal mungkin resources yang ada. Jadi tidak boleh alasan scarcity misalnya, alasan ketidak atau kelangkaan sumdaya, itu dijadikan alasan untuk tidak memenuhi hak-hak ekosop. Jadi misalnya, taruhlah kita berbicara di dalam tatanan hipotetik, ada negara berada di Pasifik. Kemudian di wilayah Pasifik, negara tersebut tidak memiliki minyak, tidak memiliki geothermal misalnya, atau apapun itu, atau sumber daya-sumber daya yang bisa mempropel negara tersebut untuk maju. Nah, konsep atau hal-hal tadi tidak bisa dijadikan dasar untuk negara tersebut untuk menjadi alasan. Yaudah, saya kesampingkan saja hak-hak atau pemenuhan hak-hak ekosop warga negara saya. Kan saya dalam kesulitan sendiri nih. Saya nggak ada minyak, nggak bisa ekonomi, petroekonomi berarti artinya ya, tidak bisa menggencarkan ekonomi berdasarkan sumber daya minyak, tidak bisa berdasarkan sumber daya panas bumi, segala macam. Nah, itu tidak bisa jadi alasan. Dia harus, negara tersebut harus memanfaatkan yang ada, semaksimal mungkin. Salah satu contoh yang paling bagus sebetulnya ya, dari secara real, dari prinsip ini adalah Singapur sebetulnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di lanskap geografis, Singapur itu kan sangat terbatas ya, sumber daya yang dimilikinya, sumber daya alam yang dimilikinya ya. Dia misalnya, apa namanya, tidak sebanyak Indonesia lah, pilihan untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Tanahnya pun terbatas misalnya, dan banyak lagi keterbatasan lainnya. Tetapi di balik keterbatasan-keterbatasan itu, Singapura memaksimalkan yang ada, memaksimalkan yang ada, mencoba mencari jalan-jalan lain, untuk memastikan hak ekonomi, sosial, budaya warganya juga terpenuhi. Jadi misalnya kan banyak juga alternatif cara ya. Misalnya kalau dulu tuh yang sempat terkenal, itu terkait import ayam. Singapura yang kesulitan memprocure kebutuhan akan ayam, komoditas ayam waktu itu. Caranya adalah coba melakukan kerjasama, misalnya kerjasama skema bilateral, misalnya memastikan ada import dari negara lain. Jadi harus kaning dalam tanda kutip negara itu, memaksimalkan available resources yang ada. Nah itu kurang lebih karakterisasi hukumnya seperti itu. Dan juga sama seperti hak sipil dan politik, ekosok rights ini yang termaktub dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, itu mempengaruhi berbagai konstitusi di negara-negara di dunia. Tadi sudah disebutkan pahaposan, konstitusi kita pun juga demikian. Kalau teman-teman baca, undang-undang dasar kita banyak enumeration dari hak tersebut yang kurang lebih juga merefleksikan hak-hak yang disebutkan dalam ICSCR. Jadi dia mempengaruhi berbagai konstitusi di belahan dunia yang ada. Terus juga hak-hak ini juga lama-lama dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Sama juga seperti diskusi kita di pertemuan sebelumnya, di hak-hak sipol, banyak hak-hak yang sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Jadi terlepas dari apakah suatu negara itu meratifikasi ICSCR atau tidak, negara tersebut tidak bisa seserta-erta mengabaikan hak-hak ekosok, karena sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Dan yang terakhir, of course, karena ini adalah perjanjian internasional, dia juga mengikat berdasarkan metode treaty obligation ke negara-negara yang meratifikasi. Nah, anatominya ada preamble, dan juga ada 31 pasal yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kita tidak perlu masuk melihat satu-satu pasalnya, teman-teman nanti bisa membaca sendiri, tapi yang penting adalah teman-teman memahami framework umumnya seperti apa, dan kemudian teman-teman bisa mengkontekstualisasikan framework umum itu ke kasus real. Nah, sekarang kita diskusi sedikit. Tadi disebutkan oleh Augustine, ada hak atas adequate housingnya, atas perumahan yang layak. Di satu sisi, saya mau bertanya juga, kalau menurut teman-teman, warga negara asing itu boleh memiliki rumah landed nggak di Indonesia? Yang teman-teman tahu, kalau misalnya di pengaturan rezim hukum kita, warga negara asing boleh memiliki rumah, apa ya istilahnya rumah landed ya, rumah tapak ya, rumah yang nempel ke tanah itu boleh nggak memiliki warga negara asing? Coba ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang familiar nggak dengan apa namanya notion ini? Pakai izin dulu nggak sih, Pak? Pakai izin? Iya. Siapa yang bercakap? Yoh Jorgi ya? Oke. Gimana tuh Yorgi? Itu harus ada izin dulu nggak sih, Pak? Yang ada pasal, saya ingat saya tuh, Pak. Gimana pasalnya? Pasalnya, Pak. 103 pasal berapa tuh, Pak? Chris, Pak, tahu nggak? Terus lupa kemarin aku ya. Coba, Chris. Bentar, bentar. Lantuin tuh, Chris. Oh, ini, Pak. Kenapa, Pak? Pasal 103. Izin, Pak. Berasal keperaturan pemerintah nomor 103, pasal 2, ayat 2, yang disebutkan bahwa warga negara asing yang diperbolehkan untuk membeli properti di Indonesia harus memiliki izin tinggal dan menetap di Indonesia dan diterbelikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Tadi tadi, oke. Oke, satu perspektif ya. Tadi siapa yang mau nambahkan lagi? Tadi yang izin, Pak. Baik sih, Pak. Siapa tuh? Jerry Misianturi, Pak. Oh, mau ngomong. Silahkan, silahkan. Oh, iya, Pak. Kalau misalnya diperbolehkan, ya tentu diperbolehkan sesuai dengan perundang-undangan. Dan faktanya, rumah-rumah. Landed itu sudah ada di Bali, sekitaran Bali. Banyak wisatawan mancanegara dari luar itu ingin mengingini rumah yang dijadikan investasi bagi mereka karena tentunya dilihat dari aspek ekonomi. Kita tahu kalau misalnya bangsa kita ini dalam bisnis pariwisatanya sangat populer. Dan bahkan akan lebih populer lagi menurut para praktiki atau menurut para ekonom-ekonom dari Indonesia. Maka dari itu, dari pertanyaan Bapak, ya sangat diperbolehkan selagi izin dan peraturannya bisa mereka lakukan sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, Pak. Dan tentu menurut saya hal tersebut berdampak positif juga. selagi hak warga negara lain untuk memiliki rumah itu tidak mengganggu hak warga negara Indonesia sendiri untuk memiliki rumah yang layak di Indonesia, Pak. Itu menurut saya, Pak. Makasih, Jeremy. Menarik ya. Jeremy juga mengkontraskan dengan national interest, Pak. dalam tanda kutip ya, bahwa kepentingan WNI juga selama tidak terganggu, tidak masalah. Tadi main saya, Jeremy. Ada yang berpendapat lain enggak? Ada yang berpendapat enggak boleh enggak? Landed house ya. Kita berbicara landed house. Jadi bukan apartemen atau kondominium, bukan. Tapi landed house. Rumah yang bertapak, yang ada tanahnya juga di situ. Ada yang punya pendapat lain enggak? Saya, Pak. Silahkan, Agustin. Kalau menurut saya, ya boleh-boleh saja sih, Pak. Kalau misalkan, apa namanya, warga negara asing itu memiliki rumah atau rumah tampak di Indonesia. Misalkan di Indonesia, seperti di Bali. Tetapi, apakah, apa namanya, misalkan, kan memang sekarang masih sedikit ya, apa namanya, warga negara asing yang memiliki rumah di Indonesia. Tetapi, kan kita kan tahu bahwa Indonesia itu kan memiliki, apa namanya, kekayaan-kekayaan seperti di Bali, Labuan Bajo itu kan tempat-tempat yang sangat diingini atau wilayah-wilayah yang orang-orang itu pengen banget buat punya rumah di situ. Sedangkan, ada masyarakat pribumi seperti masyarakat Bali atau masyarakat Labuan Bajo itu sendiri itu nggak punya rumah di situ gitu. Mereka malah ngontrak. Itu menurut teman-teman atau menurut Pak Bili sendiri, itu gimana tuh? Apakah itu apa namanya, tidak, apakah itu mengganggu, bukan mengganggu, apakah warga negara Indonesia sendiri ya, warga Indonesia sendiri itu mereka nggak punya, mereka punya hak, tapi mereka nggak bisa memiliki rumah di tanah mereka sendiri gitu. Apakah mereka menurut teman-teman atau menurut Pak Bili sendiri, itu gimana tuh? Oke, makasih Agustin. Agustin mempost pertanyaan ke teman-teman yang lain tuh. Jadi menurut teman-teman gimana ketika ada dinamika atau diskursus seperti itu? Coba Adrian, Adrian coba. direspon pertanyaannya Agustin. Maaf Pak, aku baru join lagi. Oh baru join. Yaudah, sembari di simak ya, coba mungkin yang lain, Keiko coba. Keiko, coba direspon pertanyaannya Agustin. Keiko, nggak ada. Biar, izin Pak, saya Pak. Sedikit Pak. Oke, oke. Silahkan, silahkan. berarti yang Bapak maksud tadi rumah tinggal ya Pak buat bagi warga asing ya Pak. Yang saya pikirkan tadi itu investasi dari warga asing yang dijadikan kondonium atau misalnya hotel terus dijadikan pariwisata. Berarti kalau misalnya untuk rumah tinggal menurut saya itu tidak menurut saya, menurut pendapat saya meskipun sudah ada peraturan diundang-undang diperbolehkan, tapi menurut saya lebih baik tidak diperbolehkan. Karena kita tahu sendiri masyarakat di daerah seperti Labuan Bajo atau misalnya Bali tentu mereka saja masih bingung untuk memiliki sepetak tanah di di daerah sana. apalagi ditambah dengan warga asing yang mereka memiliki harta kekayaan yang dari luar dibawa ke sini itu kan sangat mempermudahkan mereka untuk memiliki tanah dari negara kita sendiri. Maka dari hal tersebut dari pertanyaan tadi menurut saya lebih alangkah eloknya sesuai dengan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka rakyat Indonesia tentu harus mendapatkan haknya terlebih dahulu dibanding warga negara lain Pak. Sekian Pak. Makasih Jeremy. Jadi yang perlu diklarifikasi tadi Jeremy sudah bagus mengklarifikasi memang kalau kita berbicara dalam konteks hak milik WNA tidak boleh hak milik memiliki tetapi memang yang diperbolehkan adalah misalnya tadi ada skema-skema lain misalnya hak pakai dalam periode waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu misalnya dan juga salah satu hal yang yang juga menjadi sorotan adalah atau ini sentimen negatif ada juga yang mengemukakan bahwa terkadang itu bisa disimpangi dengan misalnya menikah dengan warga negara Indonesia misalnya karena WNA tidak boleh memiliki tanah ya sudah misalnya menikah dengan WNI tanahnya atas 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 nama WNI tersebut misalnya tetapi secara prinsipil hak miliknya itu tidak tidak boleh memang tapi tadi Jeremy sudah klarifikasi misalnya yang yang diperbolehkan adalah hak pakaianya ini menariknya kalau teman-teman lihat menariknya konsepsi di fakultas hukum juga seperti itu jadi ini walaupun belajar HAM tapi nanti akan masuk lagi ke rezim hukum agraria atau hukum tentang tanah nanti masuk lagi ke hukum internasional nah pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya dari saya tadi bagus ya diskusinya saya senang ya ada mindset yang yang kalian juga tidak melihat apa namanya dari satu sudut saja jadi teman-teman tadi misalnya Agustin juga melihat dari perspektif social justice-nya seperti apa kalau misalnya WNI di daerah yang sama bahkan tidak memiliki tanah misalnya tidak memiliki rumah tapak karena belum mampu secara ekonomi misalnya karena kalau kita komparasikan ya mungkin relatif ketika warga negaranya berasal dari negara yang lebih maju misalnya karena ada efek perbedaan kurs misalnya atau seperti apa jadi lebih mudah untuk mengakses pilihan-pilihan properti misalnya di Indonesia kalau misalnya dikomparasikan lagi dengan hak atas tanah akan cukup riskan juga bayangkan juga nanti misalnya persaingan harga yang muncul kalau misalnya warga negara asing diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah misalnya itu ada dinamika dinamika tersebut yang tadi bagus ya di capture oleh Agustin nah perdebatan kita berikutnya atau diskursus kita berikutnya apakah penerapan tadi penerapan requirement tadi yang mengatakan bahwa WNA itu tidak boleh memiliki hak milik itu diskriminatif tidak kalau dalam konsepsi hak asasi manusia kan kalau dalam konsepsi hak asasi manusia rumusannya itu selalu setiap orang ya kan makanya dulu di putusan MK itu dulu ada perdebatannya juga dulu hukuman mati itu kan sempat di judicial review salah satu yang mengajukan itu adalah warga negara asing dulu perdebatannya apakah warga negara asing memiliki hak untuk mengajukan judicial review terhadap konsepsi peraturan perundang-undangan Indonesia nah dulu di putusan tersebut ada pendapat apa namanya salah satu hakim yang mengatakan bahwa boleh saja selama peraturan perundang-undangan terkait itu adalah dalam ranah hak asasi manusia karena rumusan di pasal apa namanya 28 yang di undang-undang dasar yang mengatur tentang hak asasi manusia itu adalah setiap orang setiap orang kan not necessarily based on citizens bukan berarti orang Indonesia atau orang apa tapi setiap orang nah ini juga jadi perdebatan makanya sekarang pertanyaannya adalah apakah pembatasan hak milik terhadap warga negara asing itu bersifat atau melanggar prinsip non-discrimination yang tadi saya jelaskan atau tidak ayo siapa yang yang mau berpendapat saya dong pak silahkan Chris oke sebenarnya sih masalah diskriminatif atau tidaknya menurut saya sih tidak diskriminatif pak tidak diskriminatif pak saya merasa muda jadinya karena kan tidak tahu lah warga negara asing yang dengan notabene pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia kan pasti sering ke Indonesia untuk membuat bisnis atau membuat suatu bisnis properti lah dan hal-hal seperti itu karena kalau kita mengizinkan WNA untuk memiliki hak bangunan kayak SHM lah sulat hak milik karena sebenarnya kan di WNA itu kan di kita itu dia dapat SHM pak tapi melainkan dapat hak guna bangunan sama hak guna usaha yang dimana itu WNA cukup memperoleh HGB dan HGU saja nah menurut saya itu tidak diskriminatif karena kalau WNA diizinkan untuk memiliki SHM dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita berarti nanti mereka lebih banyak menguasai tanah-tanah yang ada di Indonesia dan itu berdampak buruk bagi masyarakat sekitar karena bukanlah sentimental sekali ya pak kan pendapatan kita lebih kecil bahkan ya masyarakat kita kan masih kurang sejahtera dibuat oleh pemerintah jadi menurut saya itu tidak diskriminatif karena sudah paslah dengan apa yang kita punya apa yang kita punya di hukum Indonesia ini dan memang wajar-wajar saja pak karena kan kita memiliki hak atas tanah kita sendiri kita mempunyai badan hukum sendiri walaupun di undang-undang hak asasi manusia dibilang setiap orang memiliki hak untuk memiliki tanah dan hal sepertinya tapi menurut saya itu tidak diskriminatif bagi WNA yang dilarang untuk memiliki SHM di Indonesia pak oke terima kasih Chris jadi kalau dari perspektif Chris memang ada konteks national economy juga yang harus diperhatikan ya dalam mengakses prinsip non-discrimination tadi ya kan begitu kurang lebih ada yang berbeda pandangan gak dengan Chris oh saya sama pak saya pak oke Jeremy sama ya Agustin coba ini Agustin berbeda menurut saya diskriminatif sih pak karena kita ngomong tentang dalam konteks SHM itu kan universal untuk semua orang bukan cuman orang di Indonesia aja kan jadi sebenarnya setiap orang itu memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal ya pak memiliki tempat tinggal bukan cuman orang Indonesia saja tapi untuk orang-orang luar sekarang kita perspektifnya seperti ini kita melihat bahwa banyak juga orang Indonesia itu yang membeli rumah hak tinggal untuk tinggal itu itu di luar negeri misalnya itu misalnya itu kayak di Singapura atau di Jerman banyak kok yang atau mereka menikah menikah dengan orang Jermannya atau itu tapi mereka memiliki hak hak tanah atau hak memiliki rumah rumah tinggal itu di luar negeri jadi kalau misalkan dibilang itu diskriminatif kalau dilihat secara ham itu enggak karena setiap orang setiap orang seluruh mencakup seluruh manusia universal kan itu memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal terima kasih Pak oke makasih Agustin nah ini mulai ada nih camp Chris dan camp Agustin tim Chris atau tim Agustin izin Pak silahkan Jeremy ya sedikit misalnya itu dibilang diskriminatif atau tidak jadi begini konsepnya hak azasi manusia tentu kita tahu ada hak azasi secara misal secara keseluruhan tapi menurut perundang-undangan hak azasi manusia itu juga diatur sesuai dengan warga negaraan Indonesia tidak teruntuk warga negara luar atau asing maka dari itu jikalau kita bilang hal tersebut adalah diskriminatif tentu tidak diskriminatif karena hak azasi manusia hak untuk memiliki itu hak untuk orang Indonesia bukan untuk orang luar maka dari itu hak tersebut bukan teruntuk orang asing tapi hak tersebut teruntuk orang Indonesia jadi saya garis bawaik karena diskriminatif tapi hal tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tentu dasar negara kita Pancasila keadilan sosial tadi tentu kita harus mengedepankan hak azasi orang Indonesia terlebih dahulu dibandingkan orang luar sekian Pak oke makasih Jeremy berarti Jeremy ini masuk sebetulnya masuk ke campnya Chris tapi pisau ujinya berbeda memang Jeremy Jeremy melihat misalnya dari konteks apa namanya national preference juga artinya warga negara seharusnya memang preferensi diberikan terhadap warga negara dari negara tersebut bukan terhadap warga negara asing misalnya oke Michael tadi udah unmute silahkan Michael iya Pak saya mau nambahin aja Pak dari saudari Chris tadi ya betul tuh sebenarnya hak yang diberikan kepada negara asing warga negara asing itu udah udah oke ya cuma bisa nyewa aja gitu itu bukan di streaming aktif karena ini kan tanah kita sendiri hak kita ini kita sepenuhnya untuk memiliki hak ini gak bisa lagi warga negara negara asing ya mereka punya hak sendiri di negara raya sendiri jadi tidak ada di streaming di situ gitu jadi haknya itu didahulukan kepada yang orang peribunya dulu seperti itu Pak oke oke makasih Michael ini jadi terlihat ya division jadi ada perbedaan pendapat nih ada Kem Chris disupport Jeremy sama Michael ada Kem Agustin Kem Agustin ini masih sendiri nih ada yang mensupport argumentasi Agustin gak sependapat gak misalnya atau dari pisau uji yang lain tetapi pada esensinya mengendorse statement Agustin bahwa ini gak ini diskriminatif enggak aku Adrian masih masuk ke Kemnya Agustin itu diskriminatif tapi saya gak tau kenapa mungkin itu adalah sebuah cara untuk menutupi sebuah kekurangan kelahan keuangan di Indonesia sehingga menciptakan peraturan diskriminatif menurut saya sih begitu Singapura aja yang nilai rupiahnya gak terlalu berbeda sama kita dia salah-salah aja kok jual properti ke warga negara asing dari negara lain bahkan kebaikan disana orang Indonesia lagi menurut saya ya mungkin inilah kekurangannya orang Indonesia ya mungkin ya jadi jadi dibuat peraturan untuk menutupi itu yang dimana oh ini hanya untuk warga Indonesia aja sebenarnya itu artinya maaf kami terlalu miskin jadi properti kami hanya untuk orang-orang kami aja gitu oke makasih adrian nah ini menarik ya perspektifnya adrian ini sebetulnya memang mengeko pemikiran utama pemikiran utama dari Agustin tadi jadi ini diskriminatif tapi alasannya berbeda kalau adrian tadi melihat ke konteks nasional sebetulnya dengan pisau yang sama dengan dengan Chris juga jadi lihat dari konteks nasional ekonominya tetapi adrian lebih melihat ke dalam sentimen apa namanya sentimen pesimismenya pesimisme bukan berarti alam buruk ya lebih melihat dari sentimen pesimisme terhadap ekonomi negara-negara berkembang mungkin ya termasuk Indonesia misalnya ada lagi mungkin satu tambahan yang mensupport Agustin ada yang punya Agustin dan Adrian tim Agustin Adrian ada yang support gak Pak mau nambah sedikit dong oke silahkan Chris kan tadi si Agustin kan bilang bahwa orang Indonesia aja bisa beli rumah di Jerman gitu kan tadi ya kalau gak salah Jerman terus dimana lagi nah itu kan berarti kenapa dia bisa beli rumah di situ kan berarti atas nama suaminya mungkin atau dia pindah ke warga negaraan nah kalau di kita itu sebenarnya WNA bisa membeli rumah tapi kalau untuk yang mendapatkan SHM itu dia senama istrinya dan harus dengan prosedur memiliki syarat-syarat yaitu adalah pernikahan resmi atau pernikahan dua negara dan pernikahan itu diketahui oleh negara tersebut kan banyak di sini bukannya kita menjudge orang Indonesia banyak di sini yang nikah di bawah tangan ya seperti yang kita tahu lah kan banyak lah mungkin rumah-rumah atau villa-villa yang mungkin dibeli itu di bawah tangan tanpa prosedur hukum dan menurut saya sih hal-hal yang kayak ginilah yang harus diperhatikan oleh negara kita dan pemerintah tersempat oleh pemerintah tersebut ya pemerintah tersebut karena gini loh di kita itu masih banyak oknum yang hanya mengutamakan duit jadi beberapa cara pun dipakai untuk bisa melegalkan sesuatu yang ilegal menjadi legal dan banyak hal-hal tersebut kita ketemui lah bukan hanya di Bali saja yang notabene banyak ekspatriatnya tapi di daerah-daerah lain pun banyak seperti itu dan hal-hal yang inilah yang bisa saya bilang itu pernikahan yang benar-benar resmi dan diketahui oleh dua negara itu adalah pernikahan yang sah karena di kita masih banyak pernikahan di bawah tangan tanpa negara tahu dan WNA pun susah untuk melakukan kayak misalkan janganlah untuk membeli lahan atau mendirikan bangunan kayak untuk mengajukan cicilan aja mereka susah gitu loh pak pasti kalau untuk mengajukan cicilan itu pasti yang diajukan adalah nama istrinya yang dimana dia adalah sebagai WNI nah tapi kalau untuk mengajukan hal tersebut kan dimintalah surat nikahnya kalau di bawah tangan itu kan dia gak ada surat nikahnya hanya kayak sah-sah saja doang seperti itu pak oke oke makasih Chris oke jadi menarik ya ini dua per dua kubu ini ya dengan argumentasi yang sama-sama compelling tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah kalau nanti teman-teman juga baca di ICSCR memang diskusi mengenai non-nationals ini menjadi salah satu perhatian dari ICSCR nah di ICSCR di pasal 2 ayat 3 itu dikemukakan developing countries with due regard to human rights and their national economy may determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present government to non-nationals jadi negara berkembang dengan memperhatikan HAM dan juga ekonomi nasional mereka lihat ya jadi argumentasinya Chris tadi masuk argumentasinya Adrian masuk argumentasinya Agustin masuk Jeremy juga masuk masuk juga ke sini jadi negara berkembang dengan memperhatikan HAM dan juga ekonomi nasional mereka dapat menentukan sejauh mana mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam ICSCR terhadap non-nationals artinya apa? diberikan semacam diskresi dalam tanda kutip kepada negara berkembang untuk melihat juga apabila suatu hak ekonomi dalam ICSCR misalnya kalau dipenuhi dalam mindset negara maju itu memberatkan negara berkembang bisa saja negara berkembang kemudian membuat judgment call misalnya policy-nya harusnya seperti ini menyesuaikan kondisi ekonomi kami tetapi dengan tidak mengesampingkan hak asasi manusia yang sifatnya pemenuhannya mendasar makanya sebetulnya kalau misalnya perdebatannya soal WNA apakah boleh memiliki hak milik dan kita misalnya kan dalam skema hukum nasional kita belum belum mengizinkan secara secara apa namanya secara bebas gitu yang di lihat itu adalah bisa juga dari perspektif tadi perspektif pengecualian yang ada dalam ICSCR tetapi kan kita tidak menegate kalau misalnya kita lihat dari kerangka hukumnya kita tidak bukan berarti mereka tidak boleh tinggal di Indonesia bisa saja tadi sudah dikemukakan oleh Chris misalnya tetapi memang skemanya berbeda dengan warga negara Indonesia kalau warga negara Indonesia bisa memiliki hak milik atas tanah misalnya WNA tidak tetapi kalian boleh mempergunakan misalnya apa namanya rumah dalam periode waktu tertentu jadi memang dilihat konteks dari masing-masing negara itu seperti apa makanya mungkin mungkin saja di negara maju bukan berarti tidak mungkin misalnya di negara-negara tertentu nanti teman-teman juga bisa cek kerangka hukum nasional negara masing-masing itu seperti apa bukannya tidak mungkin misalnya suatu WNA dari perspektif negara tersebut itu memiliki tanah jadi nanti dilihat juga tiap negara kan beda pengaturannya tapi inilah salah satu diskursus yang terjadi dari hak ekosop terutama terkait prinsip non-diskriminasi tadi nah itu baru ke aspek jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan terminologi yang dipergunakan itu kan non-nationals dalam apa namanya dalam ICSR itu pengecualian tadi non-nationals itu kan bisa juga bukan hanya WNA yang tajir melintir kan bisa juga misalnya pengungsi ya kan atau imigran misalnya apakah mereka juga punya hak adequate housing misalnya pengungsi imigran nah ini juga menjadi diskursus terutama di negara maju ya kan makanya ada ada juga apa namanya mindset yang tidak ingin menerima pengungsi pengungsi tau ya teman-teman ya jadi kalau definisi hukum pengungsi itu adalah orang yang pergi dari negara asalnya karena ketakutan akan persekusi di negara asalnya ini terminologi legalnya seperti itu kalau teman-teman refer ke refugee convention tahun 51 nah ada misalnya Amerika Serikat dia menolak apa namanya imigran ataupun pengungsi jadi beda ya antara imigran atau pengungsi karena ada juga pertimbangan ini nanti beban negaranya akan sangat berat seandainya harus juga menjamin hak-hak ekonomi dari kalangan non-nationals ini dan itu juga terjadi juga sebetulnya di Indonesia juga kalau misalnya dalam konteks pengungsi juga kita ini kan kadang-kadang menjadi jalur atau lalu lintas pengungsi-pengungsi yang ingin ke Australia makanya dulu sempat tegang ketika di masa pemerintahan Pak SBE itu dulu sempat tegang atas kebijakan namanya towback policy jadi di perbatasan Australia pengungsi-pengungsi yang sedang naik kapal ini kemudian dipush tidak boleh masuk perairan Australia mau-teman harus ke Indonesia itu dulu sempat ada dinamika antara Indonesia dan Australia karena bagaimanapun juga non-nationals ini juga memiliki hak asasi manusia dan kadang kita akan mengkontraskan juga dengan kemampuan ekonomi satu negara atau potensi damage yang mungkin atau potensi dinamika yang mungkin terjadi di dalam satu negara kalau menerima pengungsi secara besar-besaran atau imigran secara besar-besaran jadi itu teman-teman memang mindset-nya harus melihat itu kontekstual ketika lihat diskursus melalui hak asasi manusia kita lanjut ini kemarin kita belajar hak sipol di pertemuan yang sebelumnya bukan kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar hak sipol itu terkadang berkenaan atau bersinggungan dengan kepentingan keamanan atau kepentingan nasional pemenuhan hak asasi manusia kemudian harus diterjemahkan lagi oleh negara untuk memastikan terjadi keseimbangan antara konsep hak asasi manusia dengan konsep-konsep atau kepentingan-kepentingan yang juga meliputi dan mungkin bersinggungan dengan hak asasi manusia nah dalam konteks ekosop salah satu perdebatan yang cukup mengemuka yang cukup apa namanya cukup masif ya di kalangan akademisi itu adalah singgungan antara hak ekonomi sosial dan budaya dengan kepentingan bisnis salah satu hak ekosop itu kan misalnya tadi ada terkait hak pekerjaan itu ada juga hak apa namanya hak upah ya upah layak itu termasuk dalam mekanisme atau skema ekosop bayangkan teman-teman kalau misalnya upah layaknya itu sangat tinggi jadi misalnya ditentukan di DKI upah minimumnya 20 juta kira-kira ada dampak yang terjadi enggak dalam satu sisi kita mungkin pemerintah ketika menetapkan seperti itu wah ini menyejahterakan luar biasa ini menyejahterakan pekerja atau kelompok pekerja karena upah minimumnya perusahaan itu harus memenuhi 20 juta misalnya per bulan kira-kira teman-teman dari kebijakan seperti itu apa dampak yang mungkin akan muncul mungkin ada yang mau berpendapat kita inilah hypothetical case misalnya DKI misalnya ini nih Chris jadi gubernur DKI nih terus menetapkan upah minimum DKI karena Chris mau menyejahterakan pekerja minimum 20 juta ada enggak dampak negatif yang mungkin muncul ada pak silahkan Michael menurut saya upah minimum itu juga harus disesuaikan dengan pendapatan dari perusahaan perusahaan yang menggaji juga gitu jadi dilihat juga jadi bukan hanya dilihat dari apa namanya pekerjanya doang burungnya saja juga juga ada hak untuk perusahaan itu juga oke bagus banget itu Michael berhasil apa namanya menemukan esensi dari dilema yang terjadi jadi ketika upahnya ditentukan sangat tinggi misalnya di satu sisi kita sangat mengedepankan hak asasi manusia pekerja ya dengan menyejahterakan mereka tetapi di sisa lain kemudian perusahaan-perusahaan itu akan terbebani dengan luar biasa dari kewajiban tersebut makanya kadang-kadang singgungan hak asasi manusia itu adalah dengan kepentingan usaha ini kan dilihat kalau teman-teman lihat di slide ini ada singgungan memang antara HAM dengan business interest itu salah satu contohnya tetapi di dalam kasus yang lebih ekstrim lagi dalam kasus yang lebih ekstrim kemudian ini juga menjadi titik suatu fatsun yang bisa saja merugikan pekerja jadi begini misalnya contoh simpelnya kadang-kadang negara-negara kemudian berlomba menawarkan skema atau menawarkan kerangka hukum dimana pekerja mereka mungkin dalam tanda kutip dikesampingkan hak asasi manusianya hak asasi manusianya karena menginginkan investasi dari dari bisnis entities di berbagai negara kalau teman-teman lihat misalnya kan kita kadang-kadang berlomba juga untuk investasi apakah apakah misalnya dari perusahaan mana perusahaan China atau US ketika mereka ingin membangun satu factory misalnya suatu pabrik mereka akan lihat yang mana yang lebih dalam tanda kutip misalnya lebih affordable dalam segi pekerjanya yang lebih murah dalam tanda kutip yang dalam kasarnya yang lebih murah yang mana apakah pekerja Vietnam atau pekerja Indonesia atau pekerja Malaysia kadang-kadang itu kemudian dijadikan rasio untuk memilih ke negara mana negara bisnis entity itu ingin berinvestasi oh ternyata buru Vietnam lebih murah atau hari libur mereka lebih sedikit dibanding di Indonesia maka saya investasi di Vietnam saja kadang-kadang kemudian ini dilema yang terjadi kita di satu sisi ingin menyejahterakan pekerja tetapi kalau kemudian sampai ke titik bisa merugikan kepentingan usaha kepentingan usaha juga akan back down akan mundur akan melihat lagi di negara lain saja kalau bikin pabriknya misalnya pabrik baterai handphone di negara lain saja rakitnya dan itu kaitannya juga ke ekonomi nasional kita menjadi ramah terhadap investment karena ada perdebatan ini ada diskursus ini kemudian juga hal ini menjadi perhatian komunitas internasional oleh karenanya ada upaya dari komunitas internasional itu untuk menemukan titik tengahnya titik tengahnya itu mereka kalau teman-teman pernah dengar itu ada instrumen soft law bernama United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ini adalah instrumen tidak mengikat yang mencoba menjembatani antara kepentingan usaha dengan perlindungan hak asasi manusia nanti kita akan jabarkan lebih lanjut itu produk apa sebetulnya dan apa nilai-nilai dalam produk itu apa dan apakah sudah diadopsi oleh Indonesia atau belum tetapi yang paling penting ini diskursus berikutnya tadi kita sudah mendiskusikan secara singkat tadi dari Michael juga bahwa pemenuhan akasasi manusia ini juga akan bergantung kepada judgment dari perusahaan terutama di hak-hak ekonomi tadi Michael mengemukakan kalau misalnya argumentasi penyejahteraan pekerjanya itu dapat merugikan kepentingan usaha itu kadang-kadang malah perusahaan juga akan mengambil judgment yaudah kalau gitu saya gak mau sama sekali berinvestasi di negara lain aja kalau begitu misalnya ya begitu nah kemudian muncul pertanyaan perusahaan oleh subjek hukum internasional atau tidak karena mereka harus take into account hak asasi manusia yang termaktub dalam instrumen hukum internasional apakah perusahaan itu subjek hukum internasional atau bukan nah di pertemuan yang awal awal sekali kita bertemu itu kan kita sempat mendiskusikan ya subjek hukum internasional itu apa sengembang dan tanggung jawab dalam hukum internasional kita sudah establish bahwa negara itu subjek hukum internasional kemudian ada diskursus organisasi internasional juga bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional pertanyaannya sekarang apakah perusahaan juga bisa menjadi subjek hukum internasional mengikat mereka juga harus menghormati hak-hak yang ada dalam instrumen ekosop ya kan tadi ada hak fair wage misalnya ya upah layak hak pekerja segala macam lainnya nah secara akademik saya ingin mengajak teman-teman membaca advisory opinion bukan putusan ini tapi advisory opinion pendapat mahkamah internasional di kasus reparation for injuries suffered in the service of the United Nations ini kasus yang dulu itu mengases mengenai legal personality dari United Nations apakah United Nations itu dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau tidak nah di advisory opinion itu mahkamah internasional mengembukakan the subjects of law in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the extent of their rights and their nature depends upon the need of the community throughout its history the development of international law has been influenced by the requirements of international life and the progressive increase in the collective activities of states has already given rise to instances of actions upon the international plane by certain entities which are not states jadi kehidupan internasional itu kadang-kadang juga menimbulkan peran-peran yang dilakukan oleh entitas yang bukan negara reality-nya seperti itu jadi teman-teman bayangkan dari tahun 49 berapa puluh tahun yang lalu 73 tahun yang lalu saya dulu kurang jago matematikanya tapi dari puluhan tahun yang lalu ruang untuk memperluas subjek hukum internasional itu sudah dibuka sebetulnya oleh makamah internasional jadi sudah ada pemahaman kontekstual bahwa kayaknya hukum internasional ini tidak hanya dipengaruhi oleh negara kayaknya bisa juga lebih luas lagi entitasnya tapi memang waktu itu konteksnya sedang membicarakan organisasi internasional tapi kalau kita lihat lagi dalam kerangka historis kita mungkin juga bisa berargumentasi bahwa sepertinya di luar organisasi internasional juga ada subjek hukum lain lagi dari perspektif hukum internasional di pertemuan pertama misalnya kita mendiskusikan apakah mungkin individual misalnya seorang individu seorang person itu menjadi subjek hukum internasional karena misalnya orang tersebut bisa diprosecute di mahkamah pidana internasional atas kejahatan perang misalnya salah satu pertanyaan mendasarnya adalah apakah perusahaan juga bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional saya ingin mengajak juga teman-teman ke Nuremberg Trial atau persidangan yang lahir di Nuremberg karena adanya Perang Dunia Kedua tidak akan masuk ke kasus war crimenya tetapi disitu salah satu jaksanya yang bernama Pomeranz Abraham Pomeranz dia itu pernah mendiskusikan atau mempropos suatu konsep bahwa harus ada corporate liability karena waktu Perang Dunia Kedua itu amunisi misalnya atau kebutuhan untuk berperang itu disuplai oleh perusahaan dan perusahaan ini terkadang mempekerjakan buruh-buruh apa bukan buruh forced labor pekerja paksa misalnya atau bahkan ke arah slavery perbudakan seharusnya ada tanggung jawab terhadap perusahaan bukan hanya tanggung jawab terhadap individu dari perusahaan tersebut tetapi perusahaan secara sebagai entitas itu juga bisa diprosekute semestinya menurut Pomeranz waktu itu tapi memang tidak termanifestasi waktu itu perusahaan yang diprosekute tidak termanifestasi yang diprosekute adalah individu yang bergerak dalam criminal organization waktu itu nah argumentasi Pomeranz itu antara lain kenapa sih perusahaan bisa diprosekute itu adalah karena di perusahaan itu juga ada chain of command layaknya organisasi kriminal misalnya kalau perusahaan dianggap melanggar HAM tentu di situ ada chain of command juga selain itu juga kalau keberatannya adalah dari perspektif pemidanaannya sebetulnya ada alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan ke perusahaan kalau individu kita bisa berkonten bahwa pemidanaannya harus ke individunya misalnya penjara artinya ada pembatasan kebebasan individu tersebut tapi kalau perusahaan kan bisa juga misalnya denda atau misalnya penyitaan aset misalnya jadi ada argumentasi sejak dulu sejak zaman 40-an yang mencoba membawa kasus atau membawa argumentasi bahwa perusahaan semestinya juga bisa diprosekute dari situ kemudian kita beralih ke tadi kan konteks historinya dari tahun 40-an itu sebetulnya ada benih-benih yang ingin membawa perusahaan sebagai subjek hukum internasional bahkan bisa diprosekute kemudian lahirlah tadi yang saya ceritakan UNGPS United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ini dokumen soft law yang lahir karena tadi adanya kebutuhan adanya argumentasi yang melihat bahwa seharusnya dunia usaha itu menghormati hak asasi manusia juga artinya dunia usaha juga seharusnya masuk ke dalam kerangka duty bearer dulu kan di awal-awal kita sudah belajar duty bearer itu mostly state kan atau yang memiliki kewajiban memenuhi hak asasi manusia itu kan kebanyakan negara tetapi ada juga argumentasi yang menyatakan enggak juga tidak hanya negara perusahaan juga business entities juga nah UNGPS ini oleh karenanya membuat tiga pilar pilar pertama itu adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia itu tradisional itu kita sudah lihat di kerangka hak asasi manusia di instrumen manapun seperti itu tetapi yang cukup fenomenal adalah yang pilar kedua ada kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia nah ini ini ada perluasan atau ada interpretasi baru terhadap konsep duty bearer atau pengemban kewajiban itu atau pengemban tanggung jawab perusahaan juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan yang ketiga adalah harus ada akses pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM di dunia usaha ini kurang lebih konsep mendasar dari UNGPS 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 tadi disingkat jadi UNGPS dia walaupun non-binding dia juga mempengaruhi rencana aksi nasional di berbagai negara jadi konsep tadi itu konsep yang memperluas tanggung jawab terkait HAM itu ke perusahaan itu kan dari instrumen yang tidak mengikat sebetulnya tetapi saat ini trennya adalah banyak negara kemudian ingin mengikuti konsep tersebut oleh karenanya negara-negara tadi membentuk national action plan atau rencana aksi nasional di dalam instrumen nasional mereka yang turut memuat peta jalan terkait penghormatan HAM oleh kelompok usaha Indonesia bagaimana apakah Indonesia juga ikut serta ke dalam framework tadi framework yang ingin memperluas konsepsi hak asasi manusia masuk juga ke dalam perusahaan atau perusahaan akhirnya secara langsung memiliki porsi tanggung jawab terhadap penghormatan hak asasi manusia sebetulnya ini bagian dari kalau misalnya kita lihat kaitan UNGP dan juga Indonesia ini sebetulnya bisa diinterpretasikan sebagai komitmen konstitusional juga kan kita sebagai suatu negara dari konstitusi kita kalau kita baca itu tidak bisa mengisolasi diri kita adalah negara yang berperan aktif juga dalam pergaulan internasional dan oleh karenanya ketika ada tren yang sifatnya positif yang sifatnya juga dapat membawa kemakmuran dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu juga semestinya Indonesia turut serta jadi dari framework itu sebetulnya kalau kita melihat UNGP sini membawa dampak positif kalau kita kaitkan dengan interpretasi konstitusi kita ya sebetulnya ini bagian dari komitmen konstitusional kita selain itu juga sebetulnya secara dispersed secara tersebar sebetulnya sudah banyak juga instrumen-instrumen apa namanya nasional yang turut memberikan tanggung jawab HAM kepada perusahaan kalau teman-teman cek misalnya di Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan yang dimodifikasi oleh Undang-Undang Ciptaker itu kan ada minimum requirements yang harus dipenuhi oleh perusahaan terkait hak-hak pekerja itu sebetulnya sudah ada juga tersebar di berbagai Undang-Undang yang ada di konsep nasional kita tetapi memang karena sifatnya masih tersebar mungkin diperlukan satu framework yang sifatnya lebih concerted yang lebih terpusat atau peta jalan yang lebih lebih komprehensif dan disolidified yang disolidifikasikan dan juga kalau kita lihat reality check-nya data-data kalau teman-teman baca nanti coba dilihat secara spesifik data dari Komnas HAM misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu juga menempatkan perusahaan atau bisnis elektrisi itu sebagai salah satu aktor pelanggar HAM terbanyak jadi memang diperlukan satu kerangka nasional untuk memastikan bahwa dalam kasus pelanggaran HAM di dunia usaha itu ada mekanisme yang dapat ditempuh bagi korban misalnya untuk pemulihan atau ada mekanisme penyuluhan juga untuk dunia usaha supaya lebih familiar juga dengan konsep bisnis and human rights ini konsepnya dan juga ada arahan presiden juga bahwa di tahun lalu misalnya presiden mengemukakan bahwa pemenuhan HAM itu juga harus mencakup ke sektor ekonomi artinya disitu dilihat ya kita harus mulai menjadi bangsa yang inilah menjadi bangsa yang tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia internasional terkait konsep bisnis dan HAM bahwa di aktivitas ekonomi pun konsepsi HAM itu juga harus menjadi mindset yang diperhatikan nah kalau misalnya ini berbicara dari tatanan praktisi saat ini pemerintah itu berupaya mengakomodir tadi mindset-mindset tadi melalui gugus tugas nasional bisnis dan HAM ini gugus tugas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang mencakup beberapa kementerian lembaga terkait termasuk di luar pemerintah mitra non-pemerintah misalnya ada entitas asosiasi pengusaha masyarakat sipil dan akademisi nah gugus tugas ini kemudian diamanatkan untuk menyusun rencana aksi nasional atau strategi nasional bisnis dan HAM Indonesia jadi kita ini secara empirik teman-teman sekalian kita berupaya untuk masuk ke arah sana masuk ke arah dimana ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi kita dengan kewajiban melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh karena sekarang sedang disusun itu strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia kemudian nah ini udah ya nah kalau teman-teman lihat tadi kan saya katakan bahwa strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia yang pertama diinisiasikan oleh UNGPS oleh United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights tadi itu mulai meluas walaupun dia soft law dia mulai meluas jadi ini kalau ini terlalu kecil mungkin ya gambarnya ya nanti nah jadi kalau teman-teman lihat yang bentar ya kalau teman-teman lihat misalnya di negara yang di hijaukan ya di warna hijau itu adalah negara yang sudah memiliki strategi nasional bisnis dan hak nah negara yang yang merah itu adalah negara pemberi sanksi badan usaha yang melanggar HAM dan memiliki strategi nasional bisnis dan HAM jadi dua-duanya dia memiliki strategi nasional bisnis dan HAM di internal negara mereka tapi juga dia dapat memberikan sanksi kepada dunia usaha atau bisnis yang melanggar hak asasi manusia nah yang kuning adalah negara pemberi sanksi badan usaha yang diduga melanggar HAM tetapi bukan berarti negara tersebut sudah memiliki seranas bisnis dan HAM yang biru itu termasuk kita itu adalah negara yang sedang mengembangkan seranas bisnis dan HAM jadi dilihat kalau teman-teman mindsetnya adalah sebagai pengusaha misalnya teman-teman akan melihat bahwa di tatanan global konsepsi hak asasi manusia dalam dunia usaha itu mulai mengembang mulai mulai tersebar teman-teman akan menjadi menjadi dirugikan kalau misalnya teman-teman kekeh untuk tidak sebagai pengusaha tidak mau menghormati hak asasi manusia karena ada negara-negara dimana kalau suatu entitas usaha tidak menghormati hak asasi manusia maka entitas usaha itu akan disangsi nah itu akibatnya apa nanti skop atau ruang untuk investasinya juga lama-lama akan mengecil karena semakin banyak negara yang mungkin akan berwarna merah nanti nah ini satu contoh kasus studi ya ini karena waktunya belum habis kasus studi yang ada ini real ini terjadi real teman-teman disini ada yang pakai Uniqlo gak atau ada yang pernah beli Uniqlo gak pernah pak pernah ya ini saya juga ke meja Uniqlo juga by the way nah di kasus ini jadi pernah pak ada pak pernah ya pastilah ini Uniqlo udah banyak banget ini nah Uniqlo itu pernah disangsi oleh atau diberikan sangsi oleh Amerika Serikat karena adanya dugaan penggunaan tenaga kerja paksa di Xinjiang di China jadi kalau teman-teman melihat dari perspektif rantai pasok ya bisa saja suatu perusahaan itu berasal dari satu negara tetapi assembly-nya atau perakitannya itu di negara lain dan kemudian dipasarkan ke negara yang lain pula jadi misalnya teman-teman ada yang pakai iPhone misalnya bisa saja baterainya dirakitnya itu kan perusahaan Amerika Apple kan bisa saja baterainya dirakitnya di China tapi dijualnya atau casingnya dirakit di Vietnam tapi nanti dijualnya di Indonesia bisa seperti itu kan itu namanya rantai pasok supply chain rantai pasok itu sifatnya bisa global makanya bisa lebih lintas negara di kasus Uniqlo ini dia perusahaan Jepang dia supply chain itu di China untuk manufacturing-nya untuk produksinya itu di China kemudian dijual ke Amerika Serikat ketika sampai di Amerika Serikat diduga oleh pemerintah Amerika Serikat Uniqlo ini mempekerjakan forced labor atau tenaga kerja paksa di Xinjiang akibatnya apa produksinya ditolak untuk masuk untuk masuk ke market Amerika Serikat nah ini sebetulnya teman-teman bisa melihat ketika UNGP ini beroperasi mempengaruhi konsepsi hukum nasional di banyak negara ini akan berpengaruh ke rantai pasok dari perusahaan-perusahaan bayangkan misalnya ingin masuk ke Amerika Serikat tetapi supply chain-nya di negara yang diduga mengkompromikan hak asasi manusia misalnya ada tenaga kerja paksa misalnya atau misalnya makanya tadi kita balik lagi ke perdebatan soal upah misalnya upahnya sangat tidak layak tetapi karena perusahaan ingin dapat profit ya disitu aja diproduksinya produk mereka tapi ketika masuk ke market negara-negara yang sudah menghormati akasasi manusia itu jadi tidak berarti lagi karena apa dikembalikan barangnya ditahan barangnya bahkan dalam kasus tertentu bisa juga masuk ke ranah pidana karena sekarang juga sudah mulai ada usulan bahwa perlu ada universal jurisdiction misalnya terkait pelanggaran-pelanggaran akasasi manusia tapi itu perdebatan yang lain jadi kalau teman-teman lihat di tatanan ekonomi sosial budaya ini secara singkat menutup di tatanan ekonomi sosial budaya hak ekonomi sosial budaya dalam pemahaman HAM teman-teman akan melihat berbagai kepentingan yang turut menjadi determinan dalam menentukan apakah satu negara itu atau sejauh mana suatu negara akan memenuhi hak asasi manusia terkait ekosok tadi kita sudah lihat ada determinannya misalnya soal keluarga negaraan ada juga determinannya tadi dikemukakan oleh Chris, Jeremy, Agustin, dan lain-lain soal ekonomi misalnya dan juga ada juga determinan kepentingan bisnis kalau terlalu strik terhadap pakasasi manusia bisa saja tadi Michael juga sudah dengan baik bisa saja perusahaan jadi tidak mau berinvestasi jadi ini betul-betul isu yang kompleks tapi menarik untuk dikaji karena apa? teman-teman harus melihat segala sesuatunya dari berbagai perspektif nah ini mungkin pesan terakhir ini secara substansi teman-teman kurang lebih saya harapkan sudah memahami konsep dasar ekosoknya seperti apa dinamika yang terjadi dalam ekosok itu seperti apa kalau nanti list hak-haknya teman-teman tinggal baca saja tetapi secara non-substansi ini sebetulnya pesan pesan tunggal yang ingin saya sampaikan dari tiga pertemuan kita ke belakang bahwa nanti ketika teman-teman berkarir sebagai praktisi terutama ketika teman-teman berkarir sebagai pekerja di pemerintah atau staff di pemerintahan teman-teman akan dipaksa untuk melihat perspektif-perspektif ini like it or not teman-teman akan melihat konsep keamanan nasional teman-teman akan melihat konsep kepentingan nasional kepentingan ekonomi dan lain-lain sebagainya jadi teman-teman tidak akan melihat segala sesuatu itu silo sifatnya dan teman-teman harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tadi dalam menyusun produk hukum hasil teman-teman jadi misalnya teman-teman yang membuat misalnya bekerja di kantor seperti kantor saya misalnya itu kan salah satu outputnya itu adalah advis atau memorandum kebijakan rekomendasi kebijakan dan lain-lain sebagainya nah ketika membuat itu kita juga harus memperhatikan berbagai aspek yang mungkin mempengaruhi konsepsi hak asasi manusia tadi seperti yang kita sudah pelajari di tiga pertemuan kebelakang nah nanti harapannya juga teman-teman ketika masuk ke dunia usaha mindset seperti itu yang teman-teman bawa gitu jadi ketika mempelajari hak asasi manusia teman-teman juga bisa melihatnya secara kontekstual dan saya makanya saya tidak akan bosan-bosan mengemukakan bahwa saya salut ya sama Uki ketika pertama Pak Haposan bilang ya kami dari awal sudah mengajarkan wah ini dahsyat sekali kenapa? karena memang ini isu yang luar biasa kompleks luar biasa rumit sangat dekat dengan kita bahkan kita langsung terpengaruh langsung oleh dinamika hak asasi manusia dan kalian sudah diberikan itu dari awal itu privilege luar biasa untuk mempelajari konsepsi hak asasi manusia dari awal nanti teman-teman masih ada mungkin sekitar 3 tahun 3-4 tahun untuk berkuliah kalau mungkin kalau mau agak lama bisa sampai 8 tahun tapi jangan lama-lama kalau kuliah itu teman-teman bisa eksplor lebih lanjut secara lebih dalam terkait konsep-konsep hak asasi manusia dan juga bahkan kalau bisa teman-teman menulis juga kalau misalnya tertarik dengan isu hak asasi manusia banyak sekali jurnal-jurnal hukum yang ada itu dimanfaatkan selama teman-teman masih berkuliah mungkin sementara itu saja dari saya Pak Haposan Pak Deardo Pak Rafki saya terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk kesempatan dari FHUki yang memberikan kepercayaan untuk ikut serta dalam kelas hak asasi manusia di kelas G dan D saya senang dengan anak-anaknya dengan mahasiswa-mahasiswinya luar biasa brilian luar biasa aktif dan best of luck untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini di karir apapun yang teman-teman ingin capai termasuk misalnya ingin di pemerintahan mungkin itu saja saya kembalikan ke Pak Haposan Pak Rafki dan Pak Deardo terima kasih oke baik teman-teman karena Pak Haposan mungkin lagi di luar depan depan gadget teman-teman ada yang ingin bertanya sama Pak Bili mengenai materi pagi hari ini waktunya dipersilakan mumpung masih ada waktu Chris mungkin Chris yang bertanya tentang Bennett internet minggu lalu saya sih gak ada pertanyaan Pak sudah cukup jelas yang lainnya teman-teman ini pertemuan kita yang terakhir loh Pak Bili sendiri kantornya kan dibawa kepresidenan kan sering kita debat salah pemerintah salah pemerintah nah ini forumnya bertanya ke stakeholder-nya langsung kalau saya jadi mahasisah hukum sih saya tanyain banyak sih saya mau nanya eksternal dong Pak boleh gak mau nanya eksternal itu Pak Bili mau nanya Pak Pak Bili silahkan Chris Pak tips and trick buat masuk Harvard Law School gimana oke tips and trick sebetulnya sebetulnya gak ada ya jadi yang penting Chris berani apply nanti ini masih masih lama nih gak lama juga sih 3 tahun kalau ini di luar ini ya kita udah di luar substansi berarti ya kalau saya itu dulu masuk kampus S2 saya directly setelah saya lulus jadi saya S1 selesai 2014 udah pada masih apa SMP ya atau apa tuh 2014 tuh SD ya masih bocil lah kalian itu ya masih bocil masih SMP saya udah lulus habis itu saya langsung apply S2 di di HLS ya di Harvard Law nah dari posisi fresh graduate itu kan sebetulnya kalian tidak bisa menjual pengalaman kerja ya ketika kalian apply S2 secara umum nih ya karena kalian belum bekerja jadi yang kalian jual adalah pengalaman kalian sebagai mahasiswa nah mumpung Chris misalnya kalau nanti mau tertarik apply ke kampus saya juga dulu ya ini kan masih di tahun pertama Chris masih punya 3-4 tahun sampai lulus untuk memastikan bahwa Chris itu menjalani menjalani hari-hari kuliah Chris dengan bermakna kalau saya dulu itu saya punya semacam checklist Chris jadi misalnya gini checklist mahasiswa yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa itu apa aja sih yang positif berorganisasi misal ya kan membuat kajian membuat penelitian ya membuat riset publikasi ikut lomba terus apa lagi itu mahasiswa yang ideal itu seperti apa sih apa namanya kajian oh jadi asisten dosen misalnya gak apa-apa itu kan masuk bagian organisasi saya juga dulu setahun jadi BEM juga dulu BEM kampus fakultas nah kalau Chris itu berhasil memetakan ya nih loh mahasiswa yang ideal tuh yang mengerjakan A, B, C, D, F, G ada checklistnya kalau sudah dipetakan itu Chris pastikan dalam waktu 3-4 tahun Chris berkuliah Chris penuhi itu semua Chris pernah lomba Chris pernah ikut organisasi ikut BEM misalnya Chris pernah ikut penelitian jadi asistennya asisten dosen mungkin jadi asistennya paha posan misalnya jadi pastikan itu terpenuhi supaya nanti bisa dikemukakan ketika apply ke kampus misalnya S2 Chris bisa mengemukakan bahwa saya sebagai mahasiswa itu walaupun tidak memiliki pengalaman kerja yang bisa dijual tapi potensi saya tinggi karena track record saya sebagai mahasiswa terlihat bahwa saya tidak hanya kuliah pulang kuliah pulang saja tapi saya juga berprestasi memiliki empati sosial karena ikut organisasi misalnya itu yang bisa didorong tapi kalau mungkin nanti Chris apply-nya sebagai mid-career jadi kayak misalnya sudah bekerja 4 tahun 5 tahun baru apply S2 mungkin konteksnya nanti akan berbeda mungkin yang dijual sudah bukan lagi pengalaman ketika mahasiswa tapi lebih ke pengalaman kerja tapi kalau saya dulu karena apply sebagai seorang fresh graduate makanya yang dijual adalah dalam tanda kutip dijual yang diproyeksikan dalam aplikasinya itu adalah pengalaman saya sebagai mahasiswa begitu Chris terima kasih Pak sama-sama jelis yang bertanya boleh nggak Pak? silahkan silahkan sebenarnya kita staff di MBKM juga termasuk beruntung ya Pak dapat kelas dari kantor staff presiden langsung saya mau nanya nih Pak Pak Billy sendiri di staff kepresidenan itu bersinggungan langsung sama Pak Jokowi nggak Pak? dan kira-kira jobdes Bapak itu di kantor staff presiden itu apa tuh Pak? belum pernah dijelasin itu Pak makasih Pak makasih jadi begini ini juga apa namanya sebetulnya inilah realita kehidupan jadi dalam apa namanya dalam kerangka pemerintahan tentu akan ada hirarki ya yang tidak terelakkan di pekerjaan mana pun juga akan ada hirarki jadi kalau misalnya bos utamanya Pak Jokowi memang tidak tidak ngobrol bukan apa bukan bestie juga tetapi pekerjaan-pekerjaan yang disuplai dalam kerangka kantor staff presiden memang secara langsung berinteraksi dengan Presiden Jokowi jadi sebagai contoh misalnya kepala staff kepresidenan sebagai pimpinan kantor kami ingin memberikan kebijakan memberikan rekomendasi kebijakan ke Presiden Jokowi nah itu akan dimulai tahapannya dari unit unit yang berada di unit saya dulu di unit keriputian saya misalnya oh ingin memberikan masukan mengenai kebijakan pembatasan internet di Papua misalnya atau apa misalnya konteks G20 atau apa nanti disusun memorandum melihat perspektif-perspektif yang ada kajian-kajian disusun menjadi memorandum yang kemudian diusulkan kepada kepala staff kepresidenan untuk didorong ke presiden jadi kalau pertanyaannya Mas Rafki bersinggungan dalam aspek pekerjaan teknokratik yes tapi kalau besti enggak juga nah kalau nomenklatur saya di pekerjaan itu kedeputian saya itu adalah kedeputian bidang politik hukum pertahanan keamanan dan HAM jadi apa namanya portfolio-nya adalah isu-isu yang terkait isu-isu tadi kalau ada kaitannya dengan isu politik isu hukum isu hankam isu HAM nah itu kedeputian tempat saya bekerja yang yang handle nanti perannya juga kalau misalnya teman-teman baca di perpres KSP ya puturan presiden yang mengatur mengenai KSP itu juga ada berbagai cara sebetulnya peran dari KSP itu dalam mempengaruhi atau mendukung pekerjaan presiden ada yang sifatnya tadi saya bilang teknokratik dibalik layar lewat memorandum segala macam ada juga yang sifatnya politik atau ada juga yang sifatnya publik makanya kalau teman-teman lihat sering juga tapi itu bukan di bawah kedeputian lima bukan di bawah kedeputian yang tempat saya bekerja tapi sering juga teman-teman lihat misalnya di berita KSP menyorakan apa dalam isu tertentu ada yang komentator dari KSP nah itu fungsi komunikasi publiknya kurang lebih gitu Pak Afki ini kayaknya tertarik masuk KSP ini keren banget kalau berita-berita emang kamu lho doko tapi ini kan karena institusinya lembaga non-struktural yang tidak permanen jadi mengikuti masa kerja Presiden jadi 2024 beyond sudah mungkin entitasnya mungkin berbeda lagi karena dulu juga kan zaman Pak SBY berbeda ya entitasnya bukan bukan KSP namanya tapi UKP 4 dan tiap-tiap makanya sebetulnya kalau terminologi generiknya itu lembaga non-struktural lembaga non-struktural yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap Presiden jadi memang kalau teman-teman lihat ke paradigma White House ya macam West Wing kalau teman-teman lihat White House itu kan ada political appointees ya political appointees itu bekerja di West Wing jadi kalau misalnya isinya West Wing-nya Presiden Trump beda sama Presiden Biden karena isinya orang-orangnya Presiden Trump waktu itu ketika Presiden Biden-nya takeover ganti lagi isinya orang-orang Presiden Biden ya kurang lebih kan KSP seperti itu berbeda makanya dengan Sernek misalnya yang siapapun Presidennya kan tetap akan ada ya orang-orang yang terjadi di situ kurang lebih gitu Pak Rafki Pak Billy tahu film House of Cards enggak Pak? tahu nonton itu saya di dunianya kayak gitu ya Pak enggak sejahat enggak se-dark itulah tapi kurang lebih dalam tatanan teknokratik bekerja di balik layar kurang lebih mirip-mirip jadi ada hal nah ini juga mungkin yang jadi ini menjadi titik dimana banyak anak-anak muda generasi kalau saya kan generasi milenials kalau generasinya rekan-rekan mahasiswa mahasiswa ini mungkin generasi apa nih Z ya lebih-lebih di bawah milenials yang menjadi apa ya semacam titik discouragement kalau misalnya bekerja di pemerintah kalau bekerja di pemerintah itu kadang-kadang gini teman-teman kalian itu akan unknown akan jadi orang yang tidak dikenal kenapa? karena kalian bekerja di balik layar semua kredit itu untuk pimpinan kalian untuk misalnya dalam konteks kantor staff resident ya berarti untuk presiden jadi tidak bisa misalnya kan ada kecenderungan kalau generasi yang lebih apa namanya lebih melek teknologi kan ada kecenderungan untuk mengekspos hasil pekerjaan kan jadi misalnya oh ini policy ini karena gue loh karena gue yang rekomendasiin itu tidak bisa kalian teman-teman lakukan kalau teman-teman bekerja di pemerintah kadang-kadang ada aspek seperti itu yang mungkin menjadi pertimbangan yang mendiscourage anak-anak muda untuk bekerja di pemerintah tapi bukan berarti hal itu kalau menurut saya pribadi harus di ini ya harus di entertain ya jadi kalau teman-teman ngerasa enggak yang penting saya ingin membuat perubahan dari dalam atau saya ingin mempengaruhi kebijakan seharusnya sih pilihan yang bagus untuk mempertimbangkan bekerja di pemerintah terlepas dari teman-teman dapat publikasi atau tidak itu kan hal lain kalau misalnya mau publikasi nanti sekalian ini jadi influencer tiktok misalnya jadi gitu lah oke masih ada lagi saya jam 10 lanjut rapat lagi nih saya cukup dari teman-teman sudah ya karena Pak Bili sendiri bilang mau rapat selanjutnya doa penutup ya dari Agustin minta tolong ya terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar dengan Pak Bili sedikiranya apa yang sudah dipelajari yang sudah kami pelajari selama tiga pertemuan bersama Pak Bili dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan untuk kehidupan selanjutnya nama kami puji kini dan sepanjang segala masa amin terima kasih Pak Bili oke terima kasih buka kameranya sesi foto cepat oke masih ada yang belum dona sperendia gabi yose ini ya tiga dua satu tahan dua slide tiga dua satu oke nah cukup sekali foto aja Pak Bili terima kasih atas waktu tiga minggunya di kelas D terima kasih 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 Terima kasih.